Masuk dulu? Ya, banyak, banyak masuk di rumah Pak! 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 selamat menikmati selamat menikmati setelah kami lihat dan saya berbincang dengan Pak Erick, Menteri BUMN pertama itu korban-korban semua sudah ada yang meninggal sekitar 17 orang ya 17 orang kemudian yang dirawat ada 60 orang dan yang luka-luka kemudian ada dalam penampungan dan semuanya ditanggulangi oleh Pertemina kemudian masalah tentu hal-hal lain juga masalah konsumsi kemudian yang lain-lain juga ditanggulangi oleh Pertemina ya dan selalu dikirim kita harapkan tidak ada masalah yang dihadapi nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini saya berharap supaya apa namanya dipo ini supaya lebih aman itu bisa di relokasi di pelabuhan di daerah Pelindo ini saya kira begitu Pak Ano ya dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah Ibu Kota itu saya kira barangkali sementara yang dapat kami sampaikan ya masalah-masalah evakuasi saya kira tidak ada masalah ya kemudian masalah dampaknya juga akan terus dipantau ya mungkin yang di dalam penampungan dan semua itu nanti Pertemina yang akan menanggulangi saya Sintia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Kompas TV